Terkadang beberapa orang tua tidak menyadari kalau perkembangan yang dialami sang anak terhambat karena memang tidak bisa langsung dideteksi ya mams terlebih keterlambatan bicara adalah jenis keterlambatan perkembangan yang paling umum dibanding lainnya Yuk simak perkembangan bicara anak yang seharusnya supaya mams mengetahui apakah anak mengalami keterlambatan bicara atau tidak Sebelum tonton videonya jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari nakita Melansir WebMD, keterlambatan perkembangan anak adalah ketika anak tertinggal dari teman sebayanya dalam satu atau lebih area pertumbuhan emosional, mental, atau fisik Keterlambatan perkembangan anak salah satunya adalah keterlambatan bahasa atau ucapan Keterlambatan perkembangan anak mengacu pada anak prasekolah hingga usia 5 tahun yang menunjukkan penundaan yang berlangsung setidaknya 6 bulan Tanda-tanda perkembangan anak terlambat dalam bahasa dan bicara bisa meliputi Pada saat anak berusia 3 hingga 4 bulan, anak mams tidak bisa merespon terhadap suara keras tidak mengoceh atau mulai mengoceh tetapi tidak mencoba meniru suara-suara di sekitarnya Kemudian pada usia 7 bulan, anak tidak menanggapi suara apapun Serta saat anak berumur 1 tahun, anak tidak bisa mengucapkan kata tunggu seperti mama atau papa Anak juga belum bisa memahami kata-kata seperti bye-bye, sampai jumpa, serta kata tidak Kemudian pada saat usianya 2 tahun, anak tidak dapat berbicara setidaknya 1 kalimat atau 15 kata Anak hanya bisa meniru ucapan mams, namun tidak mengucapkan hal lain untuk berkomunikasi Bila mams mencurigai anak mengalami keterlambatan bicara, segeralah konsultasi ke dokter supaya anak bisa segera mendapatkan penanganan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!